Intro Halo guys, selamat datang kembali di channel youtube saya Pada vlog kali ini saya akan mereview salah satu hotel bintang 4 di Surabaya yaitu Granda Farm Hotel Granda Farm Surabaya ini merupakan salah satu hotel bintang 4 terbaru di Surabaya Hotel ini beroperasi masih di bawah 1 tahun Hotel Granda Farm ini dekat dengan pusat perbelanjaan seperti Surabaya Plaza, obyek wisata Monkassel dan juga stasiun gubang Surabaya Intro Intro Tamu yang menginap di hotel ini berhak mendapatkan 2 complimentary welcome drink yang bisa diambil sesaat setelah proses check-in selesai Setelah proses check-in selesai dilakukan, saya segera menuju ke kamar yang ada di lantai 17 Intro Di dalam kamar disediakan 2 buah pasang sandal yang bisa kita gunakan saat beraktifitas di dalam kamar ataupun di lingkungan hotel Juga terdapat laundry bag, kita lihat kamar mandinya, ini wastafelnya, terdapat tisu, 2 buah gelas dan juga 1 hair dryer Juga 2 handuk yang disediakan untuk tamu menginap Intro 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 disediakan juga 2 buah air mineral serta tea coffee maker nah guys kali ini gue menginap di tipe deluxe twin deluxe twin ini harga normalnya kurang lebih 700-800 ribu rupiah per malam nah karena kemarin ada salah satu promo dari online travel agent mereka kasih dengan harga 498 ribu rupiah sudah termasuk breakfast untuk 2 orang murah bukan? tanpa pikir panjang gue langsung isut voucher tersebut kapan lagi menginap di hotel bintang 4 di tengah kota Surabaya dengan harga yang hemat setiap tamu yang menginap di hotel gerenda farm Surabaya ini mendapatkan komplimentary wifi gratis yang bisa diakses dengan memasukkan login ID dan juga password yang telah diberikan sebelumnya dan ini adalah view dari kamar saya lantai 17 di hotel gerenda farm ini juga menjual berbagai aneka macam pastry tamu yang menginap di hotel ini berhak mendapatkan fasilitas kolam renang kolam renang ini berada di lantai 6 satu lantai dengan restoran grandin dan juga fitness center selamat menikmati 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 Pagi hari saya berjalan kaki di sekitar hotel Terlihat sungai Kalimas dan juga obyek wisata Monkastel Dikarenakan hari ini hari Minggu dan masih pagi Jalanan masih belum terlalu padat Terlihat banyak sekali orang-orang yang sedang bersepeda Meluju ke pusat keramaian seperti Car Free Day yang ada di Jalan Darmo Tamu yang menginap di hotel ini juga mendapatkan komplementari sarapan pagi untuk dua orang Setelah sarapan pagi dan sebelum proses check out Saya mengisi waktu dengan berenang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!